Halo teman-teman, selamat datang kembali di dunia ABC. Hari ini kita akan mengenal lokomotif super keren, yaitu lokomotif uap tipe Atlantic 442. Teman-teman, lokomotif Atlantic 442 adalah salah satu lokomotif uap terkenal yang muncul pada akhir tahun 1900-an. Angka 442 berarti lokomotif ini punya 4 roda kecil di depan, 4 roda besar di tengah, dan 2 roda kecil di belakang. Bentuk ini membuat lokomotif Atlantic terkenal cepat, stabil, dan cocok untuk menarik kereta penumpang jarak jauh. Lokomotif Atlantic sering dipakai untuk perjalanan cepat di Amerika dan Eropa. Dengan roda besar di tengah, mesin ini bisa melaju kencang dan tetap halus. Banyak kereta ekspres dulu yang memakai tipe ini lho. Keren sekali ya teman-teman. Sekarang, bagaimana kalau kita membuat versi kita sendiri di Lebo Brick Train? Yuk, kita mulai membangun lokomotifnya. Pertama, kita buat casis yang kuat supaya keretanya kokoh dan tidak mudah oleh. Lalu, kita tambahkan badan lokomotif yang besar, karena tipe Atlantic memang terkenal punya bentuk panjang untuk membawa boiler besar. Berikutnya, pasang bumper di bagian depan supaya tampilannya makin gagah seperti lokomotif sungguhan. Setelah itu, kita pasang cerobong asap di bagian atas. Lanjut pasang roda. Dua pasang roda kecil di depan, dua pasang roda besar di tengah, dan satu pasang roda kecil di belakang. Sekarang kita rapikan sedikit supaya lokomotifnya terlihat rapi, keren, dan siap berjalan. Dan selesai. Keren sekali kereta buatan teman-teman. Sekarang waktunya kita jalankan keretanya. Yuk, bersiap. Kereta berangkat dari stasiun. Kereta mulai menanjak. Ayo kuatkan tenaganya. Wow, kita masuk jembatan merah yang panjang. Tinggi sekali. Saatnya menambah kecepatan. Push. Terima kasih sudah menonton Dunia ABC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.